Sosok Fahmi Bo Selebritas yang menjenguk di kediamannya kawasan Serengseng, Jakarta Barat. Sekarang kaki saja yang masih lemah, berasa sakit. Selama dua bulan terakhir, ia harus bolak-balik ke rumah sakit dan mengkonsumsi rupa-rupa obat. Kini kondisinya mulai membaik, hanya bagian kaki yang masih sulit digerakan. Berobatnya tadinya kan dua minggu, eh tadinya seminggu sekali. Nah sekarang karena udah ada banyak perubahan jadi dua minggu sekali. Jadi obat yang tadinya jumlahnya sehari 27 butir, sekarang udah menurut 27 ke 15, dan sekarang cuma 10 dari sehari, jadi bagi 3. Selama dua bulan, ia praktis, tak melakukan apa-apa. Jangan kantuk syuting, bergerak saja susah. Untuk membayar biaya perawatan, Fahmi mengandalkan tabungan. Namun lama-lama menipis juga. Untuk menopang ekonomi, sang istri rela berjualan aneka makanan ringan. Ya jadi sekarang, dari lewat usaha ini aja, usaha berdagang ini aja, berdagang snack. Emang dari dulu lah saya, maksudnya mencari uang tuh gak apa ya, gak pilih-pilih lah. Meski sudah berkarir dari tahun 90-an, salah satu peran yang melambungkan namanya, adalah tokoh gusur dalam serial televisi lupus milenial di tahun 1999. Bersama Irgi Fahrezi, Mona Ratuliu, Fani Baadilah, dan yang lain, serial lupus milenial menjadi tontonan favorit keluarga. Setelah itu, sejumlah perannya berkarir masing-masing. Jarang bertemu, apalagi proyek bareng. Siapa nyana? Sakitnya Fahmi justru mempertemukan mereka. Rabu kemarin, pemeran inti lupus milenial menjenguknya sekaligus menjadi ajang reuni. Hai, kita lagi ada di rumahnya Fahmi Bo. Ini geng alumni lupus milenial. Kita tuh emang sering kumpul-kumpul, tapi hari ini khusus rame-rame pada janjian ke rumah Fahmi Bo. Karena kemarin kita kaget banget, kita kan punya grup tuh supaya bisa komunikasi terus. Nah, di grup itu Hilman ngabarin katanya Fahmi strok. Sementara Fahminya gak ngabarin. Sekarang akhirnya bisa janjian rame-rame ke rumah Fahmi. Alhamdulillah Fahminya udah mendingan nih. Kemarin pas difoto, sempat mengejutkan fotonya. Karena sebelah tuh, sebelah turun mukanya gitu. Sekarang sih Alhamdulillah udah sembuhan. Tapi yang kita kesinilah kasih semangat, biar Fahmi semangat berobatnya terus. Biar cepat sembuhnya. Reuni dalam kondisi sahabat sakit jelas bukan momen yang mereka harapkan. Namun faktanya, kesibukan membuat mereka memang jarang bersilaturahmi. Jadi saya pikir, saya gak mau ngambil momen bahwa reuninya kita pada saat waktu itu. Sebenernya kan pertemanan kita ya pas waktu seneng sama waktu susah juga. Ini kebetulan aja, kebetulan makanya kita sih pesan sama Fahmi jangan terlalu, ya mungkin jadi introspeksi ya gitu. Cuma kita kasih semangat aja. Kita pun pernah mengalami yang itu mungkin gitu. Maksudnya pikiran, cuman itu barangnya harus ikhlas gitu. Ya kalau dibilang deket, ya emang deket sih sama Fahmi ya. Dia sakit juga sebenernya saya sempat udah dikasih tau sama dia, cuman tuh silang kontak. Tau kemana tuh handphone dia gak tau kemana. Nah sempat kemana nih nyari kontak dia kan. Akhirnya Irgi kasih tau ini kontaknya Nita, ini, ini, ini. Ternyata dulu ya... Ternyata dulu ya... Ternyata dulu ya... Ternyata Instagram. Ya insya Allah setelah hari ini Fahmi membaik. Terus yang pasti keluarga juga. Insya Allah juga, apa namanya, semangat, ya kan, kuat, dan utamanya adalah mungkin insya Allah 19 tahun kita untuk pertemanan kita ini gak akan pernah luntur gitu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi penyemangat. Ini bukan pembuktian sih kepada orang-orang, enggak. Cuman memang ini kita, apa namanya, mungkin jadi bahan introspeksi kita ya, pribadi gitu. Bahwa ternyata pertemanan itu tidak selalu harus sama-sama. Tapi ada ikatan batin yang mungkin gak bisa dijelaskan lah gitu. Para sahabat pun tak berdiam diri. Selain membantu secara langsung, ada juga dengan cara lain. Monara Tuliu akan membantu mempromosikan aneka snack yang dibuat nita, istri dari Fahmi Bo, dengan membuatkan akun Instagram dengan nama atinicemilanbo. Beberapa rekan selebritis lain juga ikut mensosialisasikan dagangan online ini. Sekarang sih terus terang kita sempat khawatir karena kita tahu kan Fahmi kan seorang ayah, seorang suami juga gitu. Dengan kondisinya yang seperti sekarang, kita mengkhawatirkan kondisi keluarganya sih. Terutama Irgi waktu itu, yang rungsing banget tiap hari gitu. Gimana nih, kita mau ngapain nih, aduh kita harus apa nih gitu. Nah kebetulan kemarin Irgi juga berhasil menemukan kontaknya Fahmi kembali. Terutama istrinya, tahu kalau istrinya kan jualan kue, istrinya Fahmi. Jadi kemarin kita sempat bikinin akun Instagramnya, biar jualannya juga tambah lancar. Jadi pemirsa, nih ini kuenya nih, ini kue-kueannya nih. Ini ada rogut, ini enak banget, kita udah nyobain hari ini nih. Terus macam-macam deh, ada lemper, terus ada apa lagi, arem-arem, snack-snack ya. Terus ada bolu-bolu, ada risol. Nah kemarin kita bikinin akun Instagramnya, baru tiga harian. Tapi alhamdulillah udah penjualannya udah lumayan. Jadi mudah-mudahan bisa bantu kesehatannya Fahmi juga. Ini namanya, at ini cemilan bu. Tuh, cemilan bu, karena punyanya Fahmi bu. Banyak yang bantuin share akun Instagramnya, ada Darius juga tuh Fahmi. Ada Darius, ada Dona Agnesia, ada Ersa Mayori, ada Ferdi Hasan. Bantuin semua, promoin akunnya. Terus ya mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya Fahmi ya. Sub indo by broth3rmax